Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini akan diberikan penjelasan tidak adanya fajar, belum munculnya fajar pada astronomi kodon di Bitum pada 12 September 2018 Pada 11-13 September 2018 ISRN mengambil data astronomis Subuh dan Isya di Bitum, Sulawesi Utara Ini adalah data untuk hari ke-199 200, 201, dan 202 dalam rangkaian data yang kami miliki sebanyak 226 hari Mohon maaf dalam beberapa video yang lalu saya mengatakan 228 tapi sebetulnya 226 berapa Data diambil dengan 3 sensor deteksi fajar yaitu 2 buah sky quality meter dan 1 kamera DSLR Nikon Dengan demikian proses data dilakukan dengan 2 algoritma yang berbeda Ini adalah kondisi Bitum 12 September 2018 pada pukul 5.31.05 tepat saat suruh Jadi dan perlu diberi catatan disini bahwa tidak perlu pengambilan data itu di tepi pantai karena meskipun terhalang oleh bukit-bukit ini asal-asal-asal marah ke timur itu sinar fajar akan bisa tertangkap oleh sensor-sensor yang kita gunakan Ini adalah data SQM kita Titik awal peningkatan intensitas cahaya yang terakam oleh SQM terjadi pada 4.28.36 Peningkatan intensitas tapi sebetulnya kalau grafiknya itu menurun karena ini sky quality meter itu menangkap tingkat kegelapan malam sky brightness Jadi ini turun tapi sebetulnya karena intensitas cahaya yang naik Jadi inilah titik fajarnya pada 4.28.36 sehingga dip pada saat itu pada pagi itu adalah minus 16.78 derajat pada 12 September Oke, rentang subuhnya sendiri rentang twilightnya sendiri itu adalah 1 jam 3 menit 5 detik Subuh resmi terjadi pada 4.15.18 Jadi berarti ini adalah sekitar 13 menit kemudian setelah subuh resmi Ini bisa ada datanya ada di sini semuanya Oke Sayangnya memang pengambilan fotonya itu agak terlambat Jadi foto pertama yang kita ambil itu adalah pada 4.30.39 Jadi sudah 2 menit 3 detik SQM Fajar terjadi Kemudian ini adalah fotonya foto pada pukul 4.30.39 pada saat itu berarti kira-kira 1 jam 26 detik sebelum syuruk Masih gelap totalnya Meskipun memang sebetulnya ini sudah Fajar sudah muncul menurut SQM Tapi memang apa itu kemunculan Fajar itu kan masih sangat gelap Masih sangat gelap Cuma kemudian mulai menurun Nah itu adalah yang menjadi persoalan Jadi sebetulnya ini masih gelap Nah tapi di titik inilah kemudian langit itu mulai bertambah terang Sender deviasi pada detik itu adalah 2.21 Dan jumlah piksel adalah jumlah piksel hitam itu sudah mendekati 6 juta piksel Jadi memang belum terdistribusi ke arah yang lebih terang Pada 4.33.57 Inilah dip yang Fajar yang terrakam oleh Nikon Kamera Nikon Jadi selalu lebih lambat Jadi ini adalah 5 menit 21 detik setelah Fajar yang terdeteksi oleh SQM Jadi 5 menit lebih terlambat Standar deviasi dari histogram ini masih 2.25 Jadi belum terlambat GIF-nya pada saat itu adalah minus 15.34 Oke Titik ini adalah grafik standar deviasinya itu Standar deviasi ini Ini adalah waktu Nah titik awal kenaikan weighted standard deviation terjadi pada 4.33.57 4.33.57 ini Twilight rentang subuh pada 12 September menurut Nikon adalah tidak sampai 1 jam hanya 57 menit 44 detik Tip hari itu menurut Nikon adalah minus 15.34 derajat Oke Ini adalah pukul 4.43.36 Pada saat itu dipnya sudah minus 12 derajat 0.93 Atau sekitar 15 menit setelah Fajar SQM Ini sudah kelihatan Fajarnya itu Jadi kalau mata telanjang baru bisa melihat ini Fajar itu sekarang Jadi setelah 15 menit Fajar Fajar yang terdeteksi oleh SQM Tapi harus diingat bahwa ini masih 47 menit 29 detik dari syurup Jadi masih jauh sekali Ini masih Subuhnya Apa Waktu subuh masih sangat cukup lama Bisa dilihat bahwa sekarang Standar deviasinya sudah meningkat 3.02 Dan Pixel hitam Jumlah pixel hitamnya Yang tadinya 6 juta Sekarang cuma Sekitar 3 jutaan Jadi artinya Pixel-pixel hitam itu Sudah mulai Terdistribusi Ke arah yang Lebih Terang Oke Nah ini Pada 4.47.20 Inilah Nautical Dawn Nautical Dawn Yang terjadi 18 menit 44 detik Setelah Fajar SQM Standar deviasinya Semakin Naik 5.95 Dan Pixel hitamnya Cuma sekitar 1.700 1.7 juta Ini menandakan Tapi harus diingat Bahwa ini masih 43 menit 45 detik Dari syurup Jadi masih Sebetulnya masih Cukup leluasa Untuk Sholat Subuh Nah ini Pukul 48 36 menit Setelah 20 menit Fajar SQM Tapi masih 42 menit 49 detik Dari syurup Ini Sekarang Standar DFS nya Sudah meningkat Lagi 7.47 Nah ini Sudah 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 Menyebar Sama sekali Pixel Yang berwarna Yang berwarna Terangnya Sudah semakin Kesana Tapi Ini Masih Juga 31 menit Dari syurup Jadi Masih 30 menit Dari syurup Pada Pukul 5.00 Ini 19 menit Dari syurup Inilah Civil Dawn 6 derajat Di bawah UV Pukul 5.11.18 Kesimpulannya Alat SQM Lebih sensitif Dalam menangkap Kehadiran Fajar Daripada Kamera DSLR Dari 226 hari Data Subuh Praratanya Adalah Minus 13.27 Derajat Dengan Standar Deviasi 1.85 Derajat Rata-rata Waktu Subuh Kita Sekitar 26 Sampai 27 Menit Terlalu Awal Yang Resmi Tidak Betul Memundurkan Waktu 26 Sampai 27 Menit Kemudian Menyebabkan Solat Subuh Kita Akan Dilakukan Setelah Langit Terang Benderang Foto-foto Tadi Menunjukkan Bahwa Langit Masih Sangat Belat Jika Penelitian Fajar Dilakukan Dengan Betul Maka Dua Parameter Populasi Min Dan Standar Deviation Ini Harus Menjadi Luaran Yang Penting Dan Tersedia Yang Hanya Menghasilkan Nilai Tunggal Sangat Boleh Jadi Merupakan Hasil Kira-kira Atau Hanya Menggunakan Satu Data Tanpa Prosedur Penelitian Yang Reliable Kita Menabung Kita menabung Ke bank Satu Juta Rupiah Saja Bank Bank Teller Akan Mencek Berkali-kali Minimal Dua Kali Bagaimana Mungkin Waktu Subuh Hanya Diukur Sekali Dan Diklaim Menjadi Benar Jadi Tidak Tidak Bisa Tidak Sangat Bertentangan Sekali Dengan Prinsip-prinsip Statistik Tugas Statistik Hanya Mencari The most Plosible Value Atau Nilai Yang Paling Masuk Akal Bukan Angka Yang Paling Benar Nilai Yang Paling Benar Hanya Allah Yang Tahu Itu Prinsip Yang Diimani Oleh Para Ilmuwan Termasuk Ahli Statistik Contoh Kita Ukur Panjang Rumah Kita Sampai Satuan Terkecil Sentimeter Maka Sepuluh Orang Yang Mengukur Secara Independen Mungkin Akan Memberikan Sepuluh Hasil Yang Berbeda Jadi Mana Yang Betul Hanya Allah Yang Tahu Kalau Seratus Atau Seribu Orang Yang Mengukur Hasilnya Juga Akan Berbeda Berbeda Pula Mengapa Itu Terjadi Karena Manusia Tidak Pernah Bisa Membebaskan Dirinya Dari Kesalahan Yang Adalah Mengelola Kesalahan Stokastik Oke Inilah Jumlah Datanya 226 Hari Tersebar Di Seluruh Wilah Indonesia Dengan Min 13.27 Dan Standar JPSC 1.8 Sekarang Kita Buktikan Teori Statistik Dengan Kenyataan Di Lapangan SQM Memperoleh Nilai Deep Hari Itu Hari Ini 12 September Ini Minus 16.78 Kalau Kita Standarisasi Ini Menjadi Nilai Z-score Maka 16.78 Itu Adalah 1.90 Di sini Di Z-score 16.78 Itu Adalah 1.95 Dari Tabel Standard Normal Distribution Luas Dari 0 Sampai 1.9 Ini Jadi Dari 0 Sampai 1.90 Itu Adalah 0.47 13 Ini Jadi Luasan Ini Luasan Ini Adalah 0.287 0.287 Jadi Apa Probabilitas Probabilitas Dari Deep Yang Lebih Besar Dari 16.78 0.78 Itu Adalah Hanya 0.28 0.029 Saja Atau 2.9 Persen Tapi Dan Kita Lihat Kenyataan Di Lapangan Kita Lihat Di Sini Kita Ada 16.78 Kan Berarti Ada 1 2 3 4 5 5 Dibagi 226 Ternyata Ada 2.2 Persen Jadi Sangat Dekat Sekali Menurut Teoretis 2.9 Persen Ternyata Di lapangan 2.2 Persen Jadi Ini Probabilitas 16.78 Atau Lebih Besar Itu Hanya 2.9 Persen Secara Teoretis Mengapa Ini Berbeda Karena Normal Standard Normal Distribution Itu Sebetulnya Merupakan Funci Yang Kontinus Padahal Kalau Dalam Kenyataannya Kan Kita Mengambilnya Datanya Diskrit Ada 16.78 Ada 16.88 17 Sebagainya Jadi Itu Tentu Saja Ada Perbedaan Antara 2.2 Persen Dan 2.99 Persen Demikianlah Penjelasan Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh